Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Yazid AM Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu mengikuti video-video terbaru dari channel ini Mudah-mudahan teman-teman semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan selalu berada dalam kesehatan Di video kali ini saya akan kembali mereview produk golok pesanan dari sahabat kita yang memesan golok chopper custom serta memesan golok khusus untuk sembelih atau gosem yang kali ini menggunakan bahan bejabah luar k1110 dengan sarung dari kayu snorkeling dan juga handle dari kayu snorkeling oke tanpa berlama-lama kita langsung saja review pesanannya yang pertama kita perlihatkan dulu golok chopper ini yang sudah sering kita upload ya karena permintaan dari teman-teman banyak sekali golok chopper yang seperti ini kita belum sempat stok barang karena menyelesaikan produk-produk yang dipesan dulu jadi yang mengutamakan dulu yang pre-order jadi kita belum sempat stok dan teman-teman mungkin yang ingin golok seperti ini jangan nunggu stok ada silahkan langsung pesan saja ikut pre-order oke kita langsung buka saja ini goloknya pesanan Bapak Bondan Merdani goloknya pesanan Bapak Bondan mungkin kebanyakan teman-teman sudah tahu ya ini sarungnya dari bahan kayu sonokling dan diberi sangket kulit sangket kulit ini dan belahnya seperti ini sudah kita buat mirror ya ini diberi nama juga nih request dikasih nama ya seperti ini ini goloknya untuk cincang tulang golok golok tebas juga bisa bukan untuk sembli ini buat kerja berat cincang tulang atau pohon sudah dibuat full tank bilanya menggunakan bahan baja SUP 9 dijamin kuat dan mantap sekali endalnya juga dari kayu sonokling diberi hollow ya 3 buah mantap kalau untuk golok-golok cincang tulang atau chopper ketajamannya tidak setajam golok-golok sembli karena peruntukannya untuk digunakan ke benda keras ya seperti kayu atau tulang jadi hanya bisa kalau di tes ke kertas hanya bisa ke kertas saja kalau ke plastik tidak bisa ya ini goloknya untuk yang kedua ini masih sama pesanannya bapak bondan juga ini golok khusus nuk sembli menggunakan bahan bajaboh lerka 110 dengan sarung menggunakan bahan kayu sonokling natural di finishing seperti ini ya di finishingnya clear dan ini aksesorisnya dari logam kuningan diberi ukiran juga seperti ini ya jadi lebih cantik dan untuk handlenya sama menggunakan kayu sonokling dengan aksesoris ini ada akrilik yang hitam dan juga ini ya diberi mosaic nah seperti ini sangat cantik dan elegan ya kita langsung buka saja modelnya seperti ini ini ks110 dan sudah kita buat mirror juga mantap panjang bila 30 cm dengan ketebalan kurang lebih 3,5 mili ya kurang lebih kalau yang ini karena khusus untuk sembelih jadi dibuat lebih ramping ya dan lebih tajam juga otomatis karena digunakan untuk sembelih tapi untuk muda keras tidak recommended ya kita coba ke plastik nah kita coba ke plastik kresek mantap sekali ya wah sangat tajam siap dipakai goloknya tidak usah di asah dulu jadi bisa langsung dipakai di asah nanti kalau dirasa tajamnya sudah berkurang baru di asah ulang ya asahnya paling pakai stropping ya bisa tajam kembali karena biasanya kalau untuk sembelih paling ada kasar-kasar dikit mantap oh iya untuk harganya untuk model yang seperti ini untuk yang seperti di pesan bapak bondan ini harganya 2 juta untuk yang sembelih bohler ini untuk yang golok copor yang ini mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya ini harganya 850 ribu seperti ini modelnya dan pre-order kalau ada yang mau pesan oke mungkin di video kali ini hanya itu saja terima kasih tidak berlama-lama di video ini dan mudah-mudahan bermanfaat silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe channelnya karena insyaallah akan bermanfaat di kemudian hari terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh